Jadi ini pertemuan ke-6. Kita mulai dengan reaksi nuklir. Minggu depan nanti kita mulai mempelajari energi ikat inti. Jadi saya rasa semester ini kita cukup efektif. Setiap minggu kita berhasil menyelesaikan topik-topik yang ada di RPS. Tapi saya harap juga mudah-mudahan ada take-home message yang selalu kalian dapat setiap pertemuan kita. Jadi kompetensi dasarnya di sini adalah dapat mendeskripsikan reaksi nuklir. Yang kedua itu dapat menjelaskan dan memberi contoh reaksi transmutasi inti. Jadi sebenarnya ada dua jenis reaksi nuklir. Dia pertama itu reaksi peluruhan nuklir. Yang kedua reaksi transmutasi dari nuklir. Jadi kan kita sudah pelajari minggu-minggu lalu bahwa kenapa bisa ada radiasi karena ada nukleus yang tidak stabil. Jadi radiasi ini, melepaskan radiasi ini diperlukan agar si nukleus yang tidak stabil ini berubah menjadi nukleus yang stabil. Nah itu biasanya kalau yang nukleus yang tidak stabil ini kita sebut sebagai nukleida parent atau nukleida induk. Nah hasil dari peluruhannya itu, hasil dari si nukleida stabil ini bertransformasi kita sebut sebagai nukleida daughter. Nah nukleida daughter ini biasanya masanya lebih rendah, energinya juga lebih rendah. Nah jadi berarti nukleida tidak stabil ini energinya lebih tinggi. Nah kenapa lebih tinggi? Ya maksudnya kalau lebih tinggi itu berarti dia selalu punya keinginan untuk mengeluarkan energi tersebut. Nah jadi makanya dia tidak stabil. Jadi makanya nukleida daughter ini selalu masanya lebih rendah dan energinya lebih rendah. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara reaksi transmutasi definisinya adalah berarti nukleus ini bereaksi dengan subatomic partikel. Apa aja contoh subatomic partikel yang kalian ingat contohnya? Apa aja? Kalau subatomic berarti apa aja itu? Proton, elektron, elektron. Nah jadi berarti ketika kita berbicara reaksi transmutasi ini berarti kita berbicara tentang nukleus yang bereaksi dengan proton, reaksi dengan neutron, atau bereaksi dengan elektron. Reaksi dengan subatomic partikel. Nah tapi juga bisa bereaksi dengan nukleus yang lain. Nah tujuannya apa ini transmutasi ini? Tujuannya kita mempunyai produk nukleus yang lebih besar. Lebih besar dari yang awalnya. Oke nah jadi ini reaksi transmutasi nuklir ini biasanya ada kondisi khususnya. Kapan terjadi? Ini terjadi di bintang-bintang. Terjadi di matahari. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara energi-energi yang ada di matahari itu, nah itu adalah energi yang dihasilkan dari reaksi transmutasi. Jadi ada tabrakan sebikas partikel yang sangat energetik, atau misalnya bergabunglah si partikel itu dari hidrogen bergabung. Nah itu semua adalah contoh reaksi transmutasi ini. Nah berarti kalau kita bandingkan reaksi peluruhan dengan reaksi transmutasi itu, reaksi peluruhan nuklir ini biasanya terjadinya spontan. Nah kalau spontan berarti kita tidak perlu lakukan apapun, dia bisa terjadi saja. Makanya ada beberapa daerah itu memang dia tingkat radiasinya tinggi. Walaupun misalnya kita tidak melakukan apapun. Karena dia ada peluruhan nuklir. Mungkin ada tambang uranium di situ. Nah jadi uranium kan dia punya kecenderungan selalu melepaskan radiasi. Nah itu adalah reaksi peluruhan. Tetapi reaksi transmutasi nuklir ini biasanya harus diinduksi. Harus ada triggernya baru terjadi. Nah ini jadinya beda antara reaksi peluruhan nuklir dengan reaksi transmutasi nuklir. Nah balik lagi kita ke pita kestabilan. Kalau kalian ingat pita kestabilan yang beberapa minggu yang lalu kita pelajari. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa yang garis lurus ini, merah ini, ketika rasio dari neutron dengan protonnya itu 1 banding 1. Berarti sama rasio proton dengan neutronnya. Nah dari rasio proton dan neutron ini kita bisa lihat mana si nuklida yang stabil. Nah dari nuklida yang stabil ini atau tidak stabil ini, nah kita bisa seperti membuat tren gitu, reaksi-reaksi apa yang bakal terjadi pada nuklida tersebut. Nah jadi kita lihat di sini, ini dia 1 banding 1. Nah sementara yang bagian di sini, di bawah ini dia 1,25 banding 1. Nah sementara yang di sini 1,4, yang ini 1,5. Nah itulah perbandingannya. Bahwa semakin ke sini rasio dari neutron dengan protonnya itu semakin tinggi. Nah kita lihat pertama. Nah jadi yang pertama itu kita sebut inti kaya neutron. Nah inti kaya neutron itu terletak di bagian kiri atas dari pita inti ini. Pita inti kestabilan. Berarti kalau inti kaya neutron, otomatis neutronnya lebih banyak dari protonnya. Nah kalau neutron lebih banyak dari protonnya kita sebut sebagai nuklida yang stabil. Nuklida yang stabil. Nah berarti kalau misalnya si inti kaya neutron ini meluru, Mereka kan kaya, berarti ini rasio proton dengan neutronnya kan. Begitu mereka meluru, mereka menghasilkan nuklida yang rasio neutron dengan protonnya berkurang. Jadi kalau kita punya inti kaya neutron, berarti dia ketika dia mengalami reaksi peluruhan, dia akan menjadi nuklida yang rasio neutron ke protonnya berkurang. Kenapa? Karena peluruhan itu biasanya adalah proses neutronnya berubah menjadi proton. Nah berarti neutronnya berkurang, protonnya yang bertambah. Akibatnya rasio neutron dan proton berkurang. Ini kalau inti kaya neutron dan ini dia posisinya di sisi kiri atas dari pita kestabilan. Nah yang kedua itu adalah inti yang miskin neutron. Nah berarti di sisi kanan bawah. Ini yang sisi kanan bawah ini adalah si inti yang miskin neutron. Nah berarti rasio neutron dan protonnya rendah, terlalu rendah untuk menghasilkan nukleus yang stabil. Nah berarti ketika si inti yang miskin neutron ini meluruh, dia mengubah proton menjadi neutron. Nah karena dia mengubah proton jadi neutron, ketika ada peluruhan dia justru rasio neutron ke protonnya lebih meningkat. Nah kalau kita ingat belajar yang beberapa minggu yang lalu, nukleida stabil itu adalah nukleida di mana rasio neutron dan protonnya lebih tinggi. Nah jadi lebih diharapkan kalau neutron lebih banyak dari proton untuk si nukleida yang stabil. Nah jadi makanya di sini inti miskin neutron, dia meluruh, dia menghasilkan neutron dengan rasio neutron dan proton yang meningkat. Nah dia berubah jadi nukleida yang stabil. Nah bagaimana dengan nukleida yang berat? Nah nukleida yang berat ini kan berarti nilai A-nya lebih besar dari 200. Nah kalau lebih besar dari 200 berarti nukleida berat ini punya kecenderungan dia tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Alasannya karena ada tolakan elektrostatik. Ingatkan kita ada elektron yang mengelilingi nukleus. Tetapi kita punya muatan positif yang besar. Nah jadi kalau misalnya besar nukleida kita ini, berarti kan tolakan elektrostatiknya ini lebih besar. Jadi walaupun banyak neutron kita di inti itu, dia tidak mampu mengatasi tolakan elektrostatik yang besar ini. Nah jadi akibatnya nukleida yang berat, yang A-nya lebih besar dari 200 ini, dia tidak stabil. Karena tolakan elektrostatiknya tidak bisa diatasi dengan jumlah neutronnya. Jadi makanya nukleida berat ini biasanya akan punya kecenderungan memancarkan partikel alpha. Nah kita tahu partikel alpha itu adalah inti helium. Dia 42 helium. Nah berarti di sini jumlah neutron dengan protonnya sama. Satu banding satu kan. Nah berarti di sini kalau kita meluruhkan si alpha ini, si nukleida berat itu akan kehilangan dua proton dan dua neutron. Nah apa akibatnya? Akibatnya ketika ada emisi alpha ini, peningkatan rasio neutron dan proton terjadi. Jadi rasio proton dan neutronnya itu semakin tinggi ketika ada peluruhan partikel alpha. Makanya nukleida berat ini yang A-nya, nomor masanya lebih besar dari 200, dia punya kecenderungan memancarkan partikel alpha. Nah sekarang berarti kalau reaksi peluruhan nuklir, menghasilkan nukleida doter dengan rasio neutron dan proton yang lebih tinggi, nah karenanya di sini berarti si nukleida doter ini lebih stabil daripada nukleida induk. Jadi ingat selalu ya, begitu dihasilkan rasio neutron dengan proton lebih tinggi, nah berarti didapatlah nukleida yang lebih stabil. Jadi makanya kalau nukleida berat itu, dia selalu melepaskan partikel alpha. Jadi walaupun dia berkurang jumlah proton dan neutronnya, tapi setidaknya rasio neutron dengan protonnya itu meningkat. Oke, nah ini kita sudah pelajari minggu lalu. Nah kalau kalian mau coba perhatikan lagi, lebih bagus karena ini di sinilah intinya untuk, kalian dengar saya kan? Dengar bu. Dengar bu. Dengar bu. Nah jadi ada alpha decay. Alpha decay berarti peluruhan alpha. Nah kalau kalian lihat di sini kan inilah nukleida induknya. Nah ketika nukleida induk mengalami peluruhan alpha, berarti nomor masanya dikurang 4, ya kan? Nomor atomnya dikurang 2. Nah jadilah dia di sini nukleida doternya. Nah sementara kalau beta decay, beta decay ini dia nomor masanya tidak berubah. Yang ada itu dia nomor atomnya yang berubah. Nomor atomnya justru bertambah 1 kalau kita mengalami peluruhan beta. Tapi kalau kita mengalami peluruhan alpha yang kalian lihat di sini, berarti nomor atomnya berkurang 2. Nomor atomnya berkurang 2. Nah kita review lagi ya, karena mungkin 2 minggu lalu mungkin kalian tidak jelas. Nah di sini ada positron emission. Positron emission berarti emisi dari positron. Nah positron itu di sini juga nomor masanya 0, tetapi nomor atomnya positif 1. Nah akibatnya apa? Akibatnya ketika ada positron emission, nomor masa tidak berubah, tetapi nomor atom berkurang 1. Nomor atom berkurang 1. Nah baru ada lagi elektron capture. Nah elektron capture itu berbeda dengan alpha decay, beta decay positron emission. Kenapa? Kalau yang ini 1 sampai 3, si posisi alpha, beta, positronnya itu di posisi produk. Di posisi produk ini. Nah tapi kalau kalian lihat elektron capture, ini elektronnya itu posisinya di reaktan. Kalau kita berbicara sebelah kiri reaktan, sebelah kanan produk, berarti elektron capture itu perbedaannya karena capture penangkapan gitu ya. Nah penangkapan dia posisinya di reaktan. Nah elektron ini tentunya dia, kalau kalian bisa lihat di sini, nomor masanya juga 0, tetapi muatannya, nomor atomnya adalah negatif 1. nomor atomnya negatif 1. Nah ini berarti nanti nuklida doternya itu, nomor masa tetap, tetapi nomor atom berkurang 1. Kalau gamma, kalian perhatikan lagi di sini, dia nomor masanya 0, nomor atomnya 0. Akibatnya, dia sebenarnya kalau dalam nuklida doternya ini, tidak ada perubahan nomor masa, tidak ada perubahan nomor atom. Tapi kalau kalian lihat di sini kan ada tanda aposterik kan ya, tanda bintang. Nah tanda bintang itu menyatakan bahwa nuklida yang ini energinya terlalu tinggi. Jadi ketika dilepaskan gamma, memang nomor masanya dengan nomor atomnya itu tidak berkurang. Dia sama, tapi kalau kalian lihat di sini tidak ada lagi tanda bintangnya. Tidak ada tanda bintang, tetapi memang ada sinar gamma yang dilepaskan. Jadi kalau gamma emission itu, di sini tidak akan ada perubahan nomor masa dengan nomor atom, tetapi akan ada pelepasan sinar gamma. Nah itulah yang kita pakai di pengobatan. Di pengobatan, di medical. Misalnya X-ray, X-ray itu kan sebenarnya dihasilkan karena ada pelepasan sinar gamma. Nah ada juga yang kita sebut sebagai spontaneous vision. berarti reaksi visi yang spontan. Nah apa ini reaksi visi yang spontan? Kalau kalian lihat di sini kan berarti ada X. X. Nah nomor masanya itu A tambah B tambah C. Nomor atomnya Z tambah Y. Nah spontaneous reaction vision itu berarti tanpa dilakukan apapun. Si nuklida induk yang ini berubah menjadi A ZX tambah B Y X tambah C 1 0 neutron. Nah neutron dilepaskan di sini. Berarti dari sini ada dua nuklida doter yang dihasilkan. Nah inilah dia spontaneous vision. Nah ini kan dia ada energi juga. Ada doternya dua. Ada juga neutron yang dilepaskan. Nah inilah reaksi-reaksi peluruhan. Reaksi-reaksi peluruhan yang kalian harus ingat. Karena nanti mungkin ada soal. Soal-soal reaksi. Nah kalian harus bisa mengisi yang kosong gitu. Apa produknya gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke reaksi transmutasi. Nah reaksi transmutasi itu berarti dia kan tadi apa? Apa bedanya dengan reaksi peluruhan? Apa bedanya dengan reaksi peluruhan tadi? Ada yang ingat? Oke saya refresh lagi ingatan kalian ya. Mungkin kalian tadi bingung-bingung. Tadi kan saya ada buat perbandingan antara reaksi peluruhan dengan reaksi transmutasi. Nah apa bedanya di sini? Ini kalau reaksi peluruhan spontan dalam semua kondisi. Nah sementara reaksi transmutasi dia harus diinduksi. Nah harus diinduksi berarti dia harus ada triggernya dulu baru dia terjadi. Harus ada triggernya baru dia terjadi. Nah jadi kita mulai lihat ini reaksi transmutasi. Nah awal-awal ya kan awal-awal perkuliahan. Ingat nggak mungkin entah minggu ketiga atau minggu keempat kalian ingat bahwa inti besi iron itu yang paling stabil. Kenapa waktu itu paling stabil? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak kenapa dia paling stabil? Jangan dilupakan. Pelajaran lalu jangan dilupakan. Nah kira-kira kenapa? Kenapa dia paling stabil? Kenapa? Ayo ingat-ingat lagi lihat-lihat lagi catatan kalian. Makanya catat. Kenapa paling stabil? Kalian lupa mungkin ya. Ini kan ada. Jadi pelajaran kita sebenarnya ada semua hubungannya ya. Bukan maksudnya berlalu satu pelajaran. Nah jadinya berlalu enggak ya. Ada yang ingat kenapa? Lupa bu. Lupa? Aduh gimana kita buat ini? Kalau kalian lupa. Nanti ujian lupa juga. Nih ingat kalian yang gini. Karena nomor masa itu nomor A. Karena energi pengikat rata-ratanya dia yang paling tinggi. Ya kan? Ada nikel sama besi yang paling tinggi. Tapi memang besi yang paling stabil. Nah ingatkan kemarin kita belajar apa? Mass excess. Saya ingatkan lagi. Ini mau dekat loh ujiannya. Ada mass excess. Ada binding energy. Ya kan? Nah kalau kalian ingat energi pengikatan. Nah tapi binding energy ini tidak bisa menentukan apakah nuklida stabil apa tidak. Yang bisa menentukan adalah binding energy average. Atau energi ikat rata. Nah kalau kita lihat tabel ini. Dari sini energi ikat rata dari besi ini, ini yang paling tinggi. Nah makanya si besi yang paling stabil. Nah kalian ingatkan ini grafik yang ini. Ini dia paling ini. Berarti dia yang paling stabil. Kenapa? Karena dia paling tightly bound nucleus katanya. Berarti si intinya itu paling kuat saling berikatan. Sementara kalau kalian lihat kesini sudah tidak stabil karena bisa mengalami reaksi visi. Ya kan? Ke bagian sini. Nah ke bagian sini dia tidak stabil karena dia bisa mengalami reaksi pusi. Jadi jangan dilupakan ya. Pelajaran lama bisa? Jangan dilupakan. Jadi makanya disini masuk lagi kan. Ternyata kita butuhkan lagi kan pelajaran yang minggu lalu. Kenapa? Karena disini dinyatakan bahwa besi adalah nuklida yang paling stabil. Kenapa tadi? Karena energi ikat ratanya dia paling tinggi. Nah kalau energi ikat rata yang paling tinggi berarti kan nukleusnya itu paling kuat saling berikatan. Jadi dia tidak punya kecenderungan untuk melepaskan diri. Nah tetapi walaupun dia paling stabil ternyata dia bukan yang paling melimpah. Nah jadi kalian harus bedakan ya. Kestabilan itu tidak menentukan kelimpahan dari elemen. Nah ternyata apa yang paling melimpah? Nah yang paling melimpah itu adalah hidrogen. Nah hidrogen ini 90% dari semua atom itu ada di alam semesta. Nah hidrogen ini juga bahan baku dari elemen lain. Makanya kita punya hidrida, H2O. Nah itu kan semua pakai hidrogen. Dia paling melimpah. Nah ini kalian coba perhatikan. Apa ini? Y-nya ini apa? Abundance relative to silicon. Nah jadi ini semua dibandingkan dengan silicon. Bagaimana kelimpahannya di alam semesta dan di bumi. Kalau kalian lihat yang warna ungu ini adalah di universe. Berarti di ruang angkasa juga. Nah sementara yang warna hijau dia teresterial. Berarti yang ada di... Tunggu dulu. Saya terbalik. Universe itu berarti yang ada di bumi. Teresterial berarti di luar angkasa. Nah kalau kalian bandingkan ini hidrogen yang paling melimpah. Hidrogen dan helium. Hidrogen dan helium. Nah jadi di sini walaupun besi paling stabil. Tetapi yang paling melimpah itu adalah hidrogen dan helium. Hidrogen dan helium. Nah kalau kita bandingkan lagi dengan universe, dengan teresterial. Ada juga perbedaannya. Sekarang apa makna grafik itu? Makna grafik itu yang pertama unsur yang berlimpah memiliki nomor atom yang genap. Kalau kita lihat kan helium, karbon, oksigen, neon, silikon. Nah ini semua nomor atomnya genap. Kenapa begitu? Karena ternyata ini konsisten dengan yang kita pelajari nuklida stabil itu bahwa kalau nuklida yang stabil itu lebih bagus kalau paling tidak jumlah proton dengan neutronnya itu sama jumlahnya. Sama jumlahnya dan dia genap. Nah jadi baru makna kedua itu kalau kita punya unsur yang lebih berat, nah biasanya dihasilkan dari penggabungan inti helium. Nah jadi kebanyakan ini yang lebih berat ini, karbon misalnya, karbon itu dihasilkan dari penggabungan inti helium. Jadi inti helium saling bergabung akhirnya terbentuk karbon. Itu makna pertama. Nah makna kedua berarti kelimpahan relatif unsur-unsur di alam semesta dan di bumi itu berbeda. Nah makanya kalau kalian lihat di sini kan enggak sama kelimpahannya. Ini kan sama-sama hidrogen kan, tapi berbeda kelimpahannya di alam semesta dengan di bumi. Berbeda dia, berbeda. Jadi tidak sama kelimpahannya. Oke. Nah sekarang bagaimana penjelasan kelimpahan relatifnya? Kan kita bisa lihat kan tadi hidrogen, helium, karbon, nitrogen, oksigen, neon, dan kripton itu jauh lebih sedikit dibanding silikon di bumi daripada di alam semesta. Nah ini dia di bumi. Nah di bumi dia lebih sedikit, lebih banyak di alam semesta. Oke jadi semua itu selalu yang di bumi dia lebih sedikit. Oke. Nah. Oke. Ternyata sebagian dari elemen ini dia gas mulia. Seperti helium, neon, kripton. Nah itu adalah gas mulia. Nah mereka lebih sedikit di bumi dan mereka adalah gas mulia. Atau si hidrogen ini adalah elemen yang membentuk hidrida. Atau hidrida seperti misalnya NH3, CH4, H2O. Nah ini semua adalah gas-gas yang gampang menguap. Nah inilah penjelasan yang pertama. Jadi kelimpahan elemen-elemen ini berbeda di bumi dengan di luar angkasa. Kenapa misalnya lebih banyak elemen yang ringan ini di luar angkasa dari di bumi? Karena dia ringan. Helium berapa nomor masanya? Helium berapa nomor masanya? Halo? Helium berapa nomor masanya? Helium berapa nomor masanya? Nah hidrogen berapa nomor masanya? Dua bu. Dua. Nah jadi kan itu dia ringan semua. Nah karena dia ringan berarti gravitasi bumi itu tidak cukup mampu menahan mereka lama di bumi. Jadi mereka cenderung pergi ke luar angkasa. Makanya unsur-unsur yang ringan ini, kalau kalian lihat tadi. Dia melimpah di luar angkasa. Melimpah. Terutama hidrogen dengan helium. Dia 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 PPB. Jadi 1000 ppb dia kalau dibandingkan dengan silikon. Jadi sangat-sangat. Dia lebih melimpah di luar angkasa. Di universe. Daripada di teresterial. Jadi itu alasannya. Yang pertama karena mereka lebih ringan. Jadi pelan-pelan dia menyebar ke luar angkasa. Tapi kalau kalian lihat argon itu pengecualian. Kenapa argon pengecualian? Karena argon itu diproduksi dari peluruhan potasium atau kalium. Jadi kan ini dia terus-terusan diproduksi. Jadi walaupun dia ringan. Dia pergi pun dia keluar angkasa. Tapi kan kita punya nuklida potasium. Nuklida potasium ini selalu meluruh menghasilkan argon. Jadi makanya ada alasan gitu. Kenapa misalnya kalau hidrogen dengan helium. Karena dia ringan. Gravitasi bumi. Dia tidak bisa menahan. Makanya dia lebih banyak komposisinya di luar angkasa. Tapi kalau kita lihat misalnya argon. Argon misalnya ada enggak di sini argon. Enggak kelihatan. Tapi argon itu ternyata dia itu hasil peluruhan dari potasium. Jadi makanya dia tidak akan lebih banyak di luar angkasa. Tapi di bumi dia lebih banyak. Jadi semua data itu ada alasannya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana dengan logam. Logam misalnya aluminium, sodium, iron, kalsium, magnesium, potasium, dan titanium itu berlimpah di bumi. Kenapa? Karena logam ini semua mereka membentuk oksida. Nah oksida itu kan dia tidak gampang menguap. Nah karena tidak gampang menguap. Akibatnya dia tidak gampang lepas ke ruang angkasa. Tapi kalau misalnya ruthenium, iridium, dia lebih sedikit di bumi. Jadi beda. Ini kan kalau ruthenium dengan iridium, iridium ini merupakan logam yang sangat sulit bereaksi. Kalau kalian, saya dulu waktu S3 saya, saya bekerja memakai ruthenium ini. Nah ruthenium ini saya jadikan substrat. Dia tidak akan bereaksi dengan logam lain. Jadi karena dia tidak bereaksi dengan logam lain, dia bisa juga lepas. Jadi makanya dia sedikit, lebih sedikit di bumi daripada di ruang angkasa. Nah makanya kalau dulu ada artikel bilang ada beberapa logam, logam seperti platinum, ruthenium ini, dia lebih banyak di luar angkasa. Nah jadi kalau kita sebenarnya mau menambang platinum atau mau menambang ruthenium, lebih bagus kita misalnya ke bulan. Di sana banyak kandungan ruthenium dengan platinum. Nah jadi bisa mungkin harga platinum diturunkan. Kalau sekarang kan harga platinum mahal kan. Nah apalagi platinum digunakan sebagai katalis. Nah ruthenium ini juga dipakai juga sebagai komponen katalis. Jadi di luar angkasa mereka lebih berlimpah. Jadi kalau mau menurunkan harga ruthenium ini, berarti kita harus menambangnya di luar angkasa. Nah seperti itu, apa namanya, joke dalam, joke di kalangan scientist. Nah jadi ada dulu artikel dari mana, kalau nggak salah artikel dari National Geographic yang menyatakan kan biasanya logam platinum itu kan dipakai untuk cincin pernikahan. Karena itu cincin pernikahan dan mahal biasanya kan. Nah jadi mereka bilang supaya murah mungkin harus ditambang di luar angkasa gitu ya. Nah itu joke dulu. Tahun berapa itu mungkin sekitar tahun 2011 ada artikel seperti itu di National Geographic ya. Oke. Nah makanya kalian juga harus sering baca gitu ya. Sering baca supaya banyak juga informasi-informasi scientific ini ada di majalah populer ya. Karena kan National Geographic itu kan sebenarnya majalah populer ya. Nah selain kalian dapat ilmu, bahasa Inggris kalian juga semakin membaik gitu ya. Nah ini saran saya sebagai dosen ya. Oke. Nah ini kita bisa lihat ya. Nah ini juga ada relative abundance of element on earth and unknown universe. Nah jadi ini misalnya kita hidrogen. Nah dia ini 0,0020. Berarti dia abundance ratio-nya itu 0,0020. Nah helium itu 2,4 x 10-8. Berarti dia lebih banyak di mana nih hidrogen dengan helium? Lebih banyak di bumi atau di luar angkasa? Kalau rasionya segini. Lebih banyak di luar angkasa ya. Karena rasionya kecil kan? Kan ini rasio di bumi dibandingkan dengan yang di alam semesta. Nah jadi hidrogen, helium, helium, karbon, nitrogen. Nah ini semua lebih banyak di luar angkasa. Karena mereka ringan. Jadi ringan mereka cenderung pergi ke luar angkasa. Nah juga neon. Kalian lihat nih neon. Tapi begitu kita berbicara oksigen. Oksigen itu kan karena dia bisa membentuk oksida dengan logam-logam lain. Nah makanya dia 46 rasionya. Berarti dia lebih banyak di bumi. Sodium juga 1200. Magnesium, aluminium. Aluminium malah 1600. Karena aluminium kan dia membentuk oksida dengan oksigen. Jadi dia lebih tidak bisa lepas ke luar angkasa. Nah silikon juga ada. Silikon 390. Nah jadi ada alasannya kenapa suatu elemen itu dia melimpah di bumi. Atau kenapa dia melimpah di luar angkasa. Nah ini juga ada sulfur. Nah ternyata sulfur itu dia lebih banyak di bumi. Lebih banyak di luar angkasa. Sorry, di luar angkasa. Karena dia lebih kecil dari satu. Nah potasium. Tadi kan dia potasium kenapa? Potasium itu kan dia banyak di bumi. Kalsium juga, titanium, iron juga. Tapi kalau kalian lihat di sini, kestabilan tidak menentukan kelimpahan. Karena iron kan kita tahu dia paling stabil. Elemen paling stabil. Tetapi ternyata dia tidak paling melimpah. Ternyata si potasium ini jauh lebih melimpah dibandingkan dengan iron. Atau besi. Sekarang kita masuk ke sintesis unsur di bintang. Berarti tadi reaksi apa? Peluruhan atau transmutasi? Peluruhan atau transmutasi ini? Transmutasi ya. Transmutasi. Karena dia ada triggernya. Triggernya ya energi. Energi di luar angkasa ya. Nah dan dia juga penggabungan. Nah ini dia stagesnya ya. Nah kalau kita berbicara bintang. Bintang itu sebenarnya awalnya itu. Kalau kalian nonton kartun-kartun gitu kan. Bintang itu ada bintang baby bintang. Bintang yang sedang. Bintang yang tua. Nah jadi kalau baby bintang itu. Bintang yang awal-awal itu kita sebut yellow star ini. Yellow star. Nah ini core temperaturnya adalah 1,5 x 10 pangkat 7 Kelvin. Air mendidih berapa Kelvin? Air mendidih. Air mendidih itu berapa Kelvin? Halo? 373 Kelvin. Nah itu air mendidih ya. Nah kalian bandingkan dengan yellow star ini. Berarti kan dia masih bintang yang muda. Bintang yang muda. Berarti belum terlalu panas dibanding bintang yang lain. Kita bandingkan 373 Kelvin dengan 1,5 x 10 pangkat 7 Kelvin. Nah kalian lihat perbandingannya. Air panas saja kalau misalnya kena tangan kita, melepuh tangan kita kan. Kalau air mendidih. Nah kalian bandingkan dengan yang 1,5 x 10 pangkat 7 Kelvin. Nah di sini reaksi yang terjadi di sini adalah fusi dari hidrogen. Nah apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah helium. Jadi di sini reaksinya adalah reaksi fusi. Fusi apa? Fusi satu hidrogen atau satu proton. Menghasilkan helium. Oke. Nah sesudah melakukan reaksi. Berarti kan semakin besar kan. Karena dari hidrogen menjadi helium kan semakin besar. Nah berarti dia jadi red giant namanya. Nah red giant ini temperaturnya 2 x 10 pangkat 8 Kelvin. 2 x 10 pangkat 8 Kelvin. Nah di sini reaksi yang terjadi adalah helium. Fusi helium. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah karbon, oksigen, neon, dan magnesium. Berarti sesudah terbentuk ini berarti yang elemen yang foam ini juga saling bereaksi menghasilkan red supergiant. Red supergiant ini berarti di dalamnya itu ada karbon, ada oksigen, ada neon, ada magnesium. Nah ini juga saling bereaksi. Nah kalau kalian lihat di sini saling bereaksi dengan karbon. Nah jadi helium dengan karbon bereaksi. Karbon dengan karbon bereaksi. Karbon dengan oksigen bereaksi. Nah akhirnya dihasilkanlah sodium, silikon, sulfur, argon, dan kalsium. Nah tentunya dia masih juga bereaksi. Dia bereaksi dia mengalami proton-neutron exchange reaction. Sehingga terbentuk massive red supergiant. Jadi kalau kalian lihat mulai dari kecil, agak besar, agak besar, agak besar lagi. Massive. Kalau massive itu kan sangat-sangat besar. Nah apa yang ada di massive ini adalah iron dengan nikel. Nah iron dengan nikel ini kan boleh dibilang dia stabil. Nah jadi sesudah ini apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata multiple neutron capture. Jadi ditangkap neutron. Ditangkap neutron terjadi supernova. Inilah supernova itu. Nah supernova itu temperaturnya 1 x 10 pangkat 11 Kelvin. Ya 1 x 10 pangkat 11 Kelvin. Nah elemen yang dihasilkan itu jetnya lebih besar dari 28. Nah inilah kehidupan dari bintang. Makanya kalian bilang selalu ada bintang jatuh, bintang jatuh itu. Ya kenapa? Karena bintangnya udah tua. Karena nggak ada lagi cukup energi untuk mereka bertahan gitu ya. Tapi dimulai itu biasanya semua bintang itu adalah dari yellow star. Ya dari yellow star. Nah sekarang kita lihat dulu. Nah tahap pertama. Nah tahap pertama ini, ini reaksinya. Ini kan tadi kita pelajarin kan inilah tahap pertama. Ya kan? Reaksinya adalah reaksi fusi dari hidrogen. Nah kan dia mengalami reaksi fusi. Nah jadi dari hidrogen berubah menjadi helium. Nah makanya di sini kan dia hidrogen, elemen formnya adalah helium. Nah bagaimana reaksinya? Kita perhatikan. Nah kita gabung si hidrogen dengan hidrogen. Ya kan? Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah deuterium isotope. Ya kan? Tapi dia beda nomor masanya. Dua satu hidrogen. Nah ditambah dengan ada pelepasan beta. Ya subatomic particle. Nah si dua satu deuterium hidrogen ini, deuterium ini bergabung lagi dengan hidrogen. Nah apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah tiga dua helium. Nah ini isotope kan? Karena dia sama helium tetapi nomor masanya satu empat, satu tiga. Nah yang dilepaskan itu gamma. Nah makanya sebenarnya banyak dilepaskan sinar-sinar gamma di luar angkasa ya. Karena kalau kalian lihat di sini, ini ada gamma yang dilepaskan. Nah baru si tiga dua helium ini bereaksi lagi sesama tiga dua helium. Hidrogen itu? Hidrogen ini ya. Trition. Trition ya. Trition. Jadi tiga dua helium bereaksi dengan trition. Nah trition ini menghasilkan empat dua helium. Ya kan? Empat dua helium. Nah dihasilkan, dilepaskan dia hidrogen. Nah inilah tahapan pertama dari reaksi. Dari reaksi bintang tersebut. Ini tahapan pertama. Nah kesannya kan memang kalau dari table ini seperti sederhana. Reaksi fusi. Fusi dari hidrogen menghasilkan helium. Nah tapi ternyata ada beberapa tahapan yang dikerjakan. Nah coba kalian catat ini. Kalau catat atau foto terserah kalian. Oke. Sudah? Sudah bu. Sudah? Oke. Nah. Sudah bu. Sudah? Oke. Tahap kedua itu berarti ada konversi empat inti hidrogen menjadi inti helium. Nah disertai dengan pelepasan dua positron, dua sinargama, dan banyak energi. Nah ini dia reaksinya. Samaan dua. Jadi empat inti hidrogen. Nah kan? Dia melakukan peluruhan. Yang dihasilkan adalah helium. Dua beta. Baru dua sinargama. Nah inilah yang sebenarnya kita sebut sebagai sinar matahari dan panas matahari. Nah jadi sinar matahari dan panas matahari itu terdiri dari gamma. Sinar gamma dengan partikel subatomic. Makanya kalau kalian keluar gitu, kerja di luar, disarankan selalu pakai apa? Untuk kulit kalian. SPF ya. Harus pakai krim. Krim. Bukan hanya untuk cewek aja ya. Untuk cowok juga. Kenapa? Karena sinargama ini kan berbahaya sebenarnya. Intensitasnya cukup tinggi ya. Itu yang menyebabkan kanker kulit. Itu yang menyebabkan kanker kulit. Nah jadi makanya kita harus pakai krim. Banyak kejadian di Indonesia kanker kulit ya. Di Indonesia juga banyak sering kejadian kanker kulit. Nah jadi makanya kalau kalian sering berada di luar, lebih bagus gitu. Nah alasannya kenapa? Ya ternyata ada alasan kimianya ya. Ternyata pada tahap dua ini kan si hidrogen dia meluruh menjadi helium. Nah tapi dia juga meluruhkan beta dengan gamma. Oke. Nah jadi makanya di sini reaksi di matahari ini ya kan mengubah 10% hidrogen menjadi helium. Nah tapi itu memang biasanya prosesnya beberapa miliar tahun. Bergantung pada ukuran bintang. Makanya kan ada umurnya bintang ini. Karena dia proses perubahan hidrogen menjadi helium. Nanti kalau udah nggak ada lagi energinya itulah yang kita sebut sebagai bintang yang jatuh itu bintang mati. Itu karena tidak ada lagi reaksi-reaksi fusi di bintang tersebut ya. Sehingga tidak ada energi yang dihasilkan sehingga bintangnya sudah mati. Nah tahap ketiga ya helium terbentuk. Nah kalau terbentuk kan berarti dia terbentuk sudah helium. Nah dia makin padat saling menyatu heliumnya. Ya kan satu helium dengan helium menyatu menghasilkan berilium. Nah ini terjadi pada suhu 2 x 10 pangkat 8. Pada suhu 2 x 10 pangkat 8 inti heliumnya itu saling bersatu. Nah dihasilkanlah berilium. Nah baru top keempat berilium ini kan nomor masa dengan nomor atomnya genap. Tapi rasio proton dengan neutronnya rendah. Nah karena rendah rasio proton dengan neutronnya ini si berilium 8 ini gampang terurai. Nah jadi makanya ini waktu umurnya berilium itu hanya 10 pangkat negatif 16 detik. Ya berarti waktu paruhnya ini ya waktu paruhnya 10 x 10 pangkat negatif 16 detik. Jadi sangat-sangat singkat ya. Nah jadi berilium ini bereaksi lagi dengan helium. Bereaksi dengan helium terbentuklah karbon 12. Nah karbon 12 inilah yang sangat stabil. Nah tapi terus-menerus dia bereaksi. Karbon 12 bereaksi lagi dengan helium membentuk oksigen. Oksigen bereaksi lagi dengan helium membentuk neon. Akhirnya neon bereaksi dengan helium lagi membentuk magnesium. Nah inilah persamaan 4. Nah jadi ada urutannya dimulai dari hidrogen. Nah hidrogen menjadi helium. Helium menjadi berilium. Berilium menjadi karbon. Nah karbon ini pun pelan-pelan bereaksi lagi menghasilkan oksigen. Bereaksi lagi oksigen menghasilkan neon. Beraksi lagi dengan helium si neon menghasilkan magnesium. Nah itu persamaan 4. Oke. Nah apa makna persamaan 4 ini? Maknanya berarti banyak energi yang dilepaskan oleh reaksi 4. Nah ini ternyata reaksi 4 ini banyak menghasilkan energi. Oke. Nah energi itu yang buat masa hidrogen di sekitarnya mengembang. Makanya ada warna merah berukuran raksasa. Nah jadi ada alasannya ya. Jadi karena ada reaksi yang seperti ini. Kan tadi awalnya warnanya kuning. Yellow star. Yang paling kecil itu yellow star. Nah setelah dia bereaksi, bereaksi, bereaksi. Dia terbentuk karbon, oksigen, neon, magnesium. Dia jadi besar. Nah besar itu. Banyak dia hidrogen juga di situ. Banyak energi. Nah berarti kan makin panas. Nah makanya dia warnanya merah raksasa. Nah ini 100 kali lebih besar dari bintang yang berwarna kuning. 100 kali lebih besar. Nah jadi makanya sebenarnya kalau matahari itu sebenarnya lebih tepat bukan warna kuning. Kita buat selalu kalau di gambar kita masih kecil kan kita buat warna kuning gitu ya. Sebenarnya bukan ya. Dia lebih ke warna merah gitu. Karena sangat-sangat panas gitu. Tapi ya tentunya karena proses kan jauh matahari dari bumi kan. Nah jadi mungkin karena jauhnya jarak. Terus ada lagi atmosfer kita ya kan. Jadi ketika sinarnya itu nyampe dia tidak lagi berwarna seperti warna originalnya gitu ya. Tentunya sudah ada perubahan. Nah sekarang tahap kelima. Tahap kelima berarti kan bintangnya kalau kalian lihat tadi semakin besar ya kan. Dari yellow yang kecil membesar merah tapi membesar lagi sampai akhirnya ada giant massive red star. Nah berarti kan di situ sudah banyak nuklida yang berat kan. Apa tadi? Besi dengan nikel ya kan. Nah karena semakin banyak semakin padat dia kan sehingga ada kontraksi. Kontraksinya ya kan. Nah kontraksi ini sekitar 50 ribu gram per sentimeter pangkat tiga. Nah makanya ketika sudah terbentuk nuklida yang lebih berat di inti itu intinya menjadi lebih panas. Nah intinya jadi lebih panas. Oke. Nah inilah tahap kelima. Nah karena jadi berarti pada suhu 7 x 10 pangkat 8. Nah karbon dengan oksigen ini mengalami reaksi fusi. Nah apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah natrium dengan silikon. Nah inilah persamaan 5 dan 6 ya. Natrium dan silikon. Dan juga kalau kalian lihat tetap selalu ada gamma yang dilepaskan. Makanya di luar angkasa itu banyak radiasi. Banyak radiasi. Nah baru berarti pada suhu 7 x 10 pangkat 8. Karbon tadi kan bereaksi dengan helium. Nah menghasilkan oksigen, neon, magnesium, silikon, baru juga sulfur, argon, dan kalsium 40. Nah inilah pada suhu 7 x 10 pangkat 8. Jadi kalau semakin besar intinya itu semakin banyak nuklida-nuklida yang berat. Ini kan mulai berat nuklidanya kan. Tidak lagi hidrogen dengan helium. Tapi sudah oksigen, neon, magnesium, dan jadinya dia semakin panas. Semakin panas. Nah ini dia persamaannya. Karbon. Akhirnya dapatlah kalsium. 40-20 kalsium. Berarti di situ energi yang dilepaskan ini menyebabkan bintang semakin membesar. Semakin membesar sampai akhirnya jadi super giant berwarna merah. Nah itu yang massive. Massive red star itu. Berarti kalau semakin besar, semakin banyak nuklida berat, semakin panas intinya. Ya kan? Semakin panas intinya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi pada suhu 3 x 10 pangkat 9 Kelvin bertukar proton dan neutron lah si intinya. Sehingga membentuk besi dan nikel. Nah inilah yang paling stabil. Nah berarti di sini lah dia sudah cukup tukar ya. Sudah cukup tukar. Sudah dihasilkan besi dan nikel. Nah apa tahap akhirnya? Tahap akhirnya terjadi pernova. Kenapa? Karena begitu terbentuk besi dengan nikel. Nah berarti kan elemen yang lebih berat tidak bisa terjadi lagi. Nah akhirnya sudah mungkin sudah terlalu berat dia ya. Sudah terlalu berat akhirnya ledakan. Beledak. Begitu terjadi besi-besi ini. Nah berarti dihasilkan inti yang lebih besar dari 28. Itulah terjadi di supernova. Nah berarti supernova itu adalah ledakan. Nah makanya kan ada juga nanti dikenal. Ada juga ramalan-ramalan kan ada badai matahari lah. Ya kan? Badai matahari itu menyebabkan terjadinya listrik mati. Karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari matahari yang ada badainya itu. Nah ada juga makanya matahari kita ini sebenarnya ada umurnya. Nah walaupun kita enggak tahu kapan. Nah kenapa? Karena begitu sudah terjadi supernova berarti kan sudah ada ledakan. Ya terjadi ledakan ya hancur. Berarti kita pun bahaya kan kalau meledak di sana. Bayangkan matahari yang begitu besar meledak ya pasti sampai ke bumi. Nah kalau enggak ada matahari lagi kita juga enggak bisa hidup kan? Karena matahari juga salah satu support-support kita untuk hidup. Tidak hanya oksigen. Nah ada pun oksigen kalau kalian bayangkan tidak ada matahari. Nah alaska aja dingin kali kan? Nah berarti kalau enggak ada matahari benar-benar dingin. Enggak akan sanggup kita hidup ya. Nah jadi makanya tapi itu juga lah karena kita orang beriman. Rata-rata kita di sini orang beragama ya. Di situlah kita mengandalkan yang di atas. Gitu ya. Oke. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Hmm? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah ngerti semua ya? Nah coba saya ini kan kalian perhatikan lagi si reaksi bintang ini. Coba kalian perhatikan lagi. Nah inilah supernova. Jadi supernova itu terjadi pada suhu 1 kali 10 pangkat 11 Kelvin. Kapan supernova terjadi ketika di bintang itu sudah ada elemen yang lebih berat dari 2 pelapan. Z-nya. Nomor atomnya lebih besar dari 2 pelapan. Oke. Nah. Sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan. Kita akhiri perkulian kita ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Tidak Bu. Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah kita akhiri sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Bye. Bye.